Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Egy Stubagus. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat dashboard Excel dengan menggunakan Vipotable. Di sini ada data transaksi ya guys, per besar ya. Data transaksi, financial years-nya di sini, chain jaringannya, propensinya, negaranya, manajernya siapa, kategori barang yang dijual apa, pembelinya siapa, dan sales-nya itu penyuluhannya berapa. Pertama kita normalisasi data dulu ya. Jadi tanggal di sini kita, rubah dulu formatnya dari format tanggal ya guys, yaitu, sorry guys, tanggal short date aja, yes, jadi tanggal ya. Oke, lalu ini juga kita perbagus lah ya. Jadi, ada currency-nya ya, USD. Di atas biasanya sih di sini, US, single USD, ya. Oke. Nah guys, kasih koma boleh ya, dua biji. Oke guys, selanjutnya adalah, dengan cara merubah range data menjadi table, ada dua cara. Pertama adalah dengan, klik format as table, ya, lihat. Dari A1 sampai 72.426 ya. Itu. My table has headers. Heedernya warna kuning ini guys ya, tanggal sampai sales. Klik, oke. Jadilah. Cara yang kedua adalah, dengan ctrl T aja, ctrl T, langsung A1 sampai 72.426. Klik oke. Ya. Saya warnain dulu dengan warna biru, biar mudah. Oke guys, nah, selanjutnya adalah dengan cara, klik design di sini, lalu summarize with people table ya. Lihat, ini kan table 4 ya. Klik new worksheet. Klik oke. Sara, udah. Namun ya, sebelumnya guys, ya, sebelumnya, kita juga bisa berubah, dari format table ini ya. Sorry, maksud saya gini guys. Maksud saya tidak, sebetulnya, sebetulnya. Oke guys, bila sudah seperti ini, maka kita tinggal merubah ini, menjadi pivot yang kita inginkan. Lihat ya guys, di sini ada tanggal, sampai sales. Adanya di sini guys ya, tanggal, sampai sales. Ya, yang kita perlukan adalah, tanggal, pindahin ke sini guys. Ya, lalu, chain, pindahin ke sini guys. Lalu, sales, pindahin ke sini guys. Ya, lihat, ini kan, kayak gini guys, kita ingin berubah menjadi, bulan dan tahun, bukan tahun doang. Caranya adalah dengan, klik kanan, lalu ada group, pilihnya adalah, month and year doang, quarter gak usah ya. Kayak gini ya guys. Oke, lalu, ini kan acak adut gini guys, maka kita rubah di sini guys. Value field setting, lalu number format, saya pilih currency, saya pilih US dollar kayak tadi ya, dolarnya dollar, Amerika, dengan koma dua biji. Ups, salah kayaknya. Saya salah. Eh, betul juga. Betul ya guys. Ya, bisa, ternyata yes. Luar biasa. Selanjutnya adalah, kita dengan, klik insert, atau langsung ke analyze di sini, pipot chart. Ya, kita pilihnya lines, lalu, klik ok. Ya, karena ini menghalangi, bisa di klik aja. Lalu guys, ya, ini kan ada filter, kita buang dengan, hide all field button on chart. Oke, lalu, ini kan legend. Legend kita pindahin ke atas, dengan cara, klik kanan format legend, pindah ke top. Oke, ya. Oke, lalu, chartnya ini, kita geser sini aja guys, ya. Lalu, kita namahin, X chart title. Chart title di sini aja guys, ya. Oke. Caranya adalah, sales, buy, apa guys? Buy apa ini? Buy chain, ya. Oke. Nah, ini kan angkanya terlalu besar ya, kita pengen rubah aja lah, menjadi ribuan, caranya dengan, format axis. Lalu, klik, disini adalah, display unit, in thousand guys. Klik oke. Ya. Oke, disini, ini udah oke guys. Tuh, ya. Ini, dengan ribuan, dari 0 sampai 3 ribu. 3 ribu ini berarti 3 juta ya. Oke guys, gampang ya. Selanjutnya, adalah, ini kita, ada garis, kita hilangin. Garis ini, lihat sampai ada titik-titik di sini. Klik delete. Yes, untuk memperindah. Selanjutnya, dan ingat ya guys, ingat, agar datanya mutu semua, maka kita klik kanan di sini, field setting, layout and print, show item with no data. Jadi, nanti kalau sudah di filter, tapi karena ada ini, jelek, kita hilangin aja dulu ya. Karena ada ini, jelek ya guys ya. Oke, kita diulang sekali lagi. Show, field settings, oke, ini aja guys ya. Selanjutnya, kita tulis nama ini adalah, dengan nama pivot line. Kita klik di sini, ya, klik formatnya, klik design-nya, klik analyze, nah, di analyze chart name-nya, kita tulis pivot line. Oke, oke, selanjutnya, kita klik kanan ini, kita move or copy, kita klik, create a copy, move to n, klik ok, ya, kita pindah di sini, kita tulis, pivot, by category, kita delete aja, lalu, oke, kita pingin lihat, kayak gimana sih, lihat di sini, contekannya ya, kita pingin, by category guys, berarti di sini, kita perlu ada mens, perlu ada kategori, tanggalnya, kayaknya gak usah ya, tanggal berarti gak usah, kategori, masukin sini, oke, kategori gak usah, kita insertin, chart, pivot chart, kita masukin, kita klik pivot chart, lalu kita klik bar, klik ok, yes, ini kayak biasa ya, hide all feed battle, ya, lalu kita urutkan ini, urutkan, short, large, smallest to largest, eh, kayak tadi ini, kita klik lagi, kita klik format axis, wait guys ya, oke, kita close ini, kita ketik di sini, display unit, in, thousand, ya, oke, lalu ini apa, kita delete aja, yes, di sini ada juga ini, yes, tarik ke sini guys, yes, nice ya guys, oke, lihat, mengapa ini lebih panjang, daripada ini, sebetulnya secara akumulasi, secara akumulasi, lihat, ini tuh, pria itu lebih panjang ya, pria kan, 10 juta, kalau di jumlahkan ya, ini kan pendek, guys, oke, lanjut ya guys, kita contek lagi di sini, pingin apa sih, ini penjualan, sales, per, ini sales dengan provinsi, ya, oke, kita move, lalu, oke, kita ganti judulnya, oh sorry guys, jangan lupa di sini ya, kita tulis, de-analyze, chartnya apa, bar kategori, lalu, kita move, yang ada di sini guys, sorry, saya ulang ya, sudah jangan di sini guys, analyze, bar kategori, kalau yang di sini, adalah, kita download dulu guys, kita pinginnya masukin, nah, kalau hilang kayak gini guys, kita klik kanan, show feed list, ya, di sini kategori kita buang, kita masukin provinsi, provinsi masuk, lalu kita masukin sales, ya, oke, oh sorry, maksud saya salesnya bukan sales ini guys, di sini guys ya, maksud saya ini, manager bukan sales ya, manager guys, dia bakal manager penjualan, manager, nah ini dia, di Bali ada ini gitu kan, di Banten ada ini guys, oke, selanjutnya adalah kita bikin, insert lagi, boleh ini, atau boleh yang tadi, klik oke, lihat, tiap provinsi ada kan, kita panjangin guys, ini kita close dulu, kita klik delete, ya, lalu ini klik hide all field button, ini ada garis ini, kita delete, yes, klik lagi sini, proper axis, proper axis guys, apa tadi, display unit, thousand, thousand, oke, thousand ini kita bisa, kayak gini ya guys, ya, lalu jangan lupa, ini klik, short, smallest to largest, nah, ini memang udah mengurutkan, dari yang kecil, ke yang besar ya, oke, klik yang hitamnya juga, grand totalnya juga, short, smallest to largest, oke guys, ya, jadi paling besar itu, ternyata di Banten ya, lalu Jateng ya, DKI Jakarta, Bali Jabar, oke, sudah dua, jangan lupa ya, disini kan ada judul ya, sama, ini juga, kasih judul juga, caranya dengan, tambahin ini, short title, sales, by, kategori, warna hitam, biar konsisten disini, yes, oke, lalu disini, kasih nama, pivot, by, manager, oke, tambahin ini, short title, oke, by, sales by, manager, oke, karena kita ingin menampilkan data semua, disini guys, maka kita, klik disini, lalu kita klik, full settings, klik show item with no data, ya, nanti biar bagus hasilnya, biar yang gak ada data, keluar juga, sama, juga ya, ini juga, full settings, show item with no data, ini kurang bagus ternyata, gak usah ya, terlalu banyak datanya, full settings, udah kayak tadi aja ya, oke, oke guys, ya, lanjut, 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 kita intip lagi, perlu apa lagi sekarang guys, ini, oh, perlu pivot chart-nya, pie chart, oke, caranya adalah, sama ya, move, oke, tulis, pivot, pie, ini kita delete, kayak tadi, buang, buang, chain, pindah ke sini ya, oke, sini guys, sini udah, kita insert, supply, nah, ya, ini, kita delete, ini kita klik di sini, kita delete, ini sama, hide all buttons, judulnya, pinggir sini aja, sales, propors, sales by chain, by chain, taruh di sini ya guys, oke, taruh di sini, dan kita pingin mengambil data ini guys, ya, caranya adalah, sini, koncatenate, lalu ketik ini, ketik, ini, tutup, tengah-tengahnya, kasih, taruh ketik, ketik, koma, oke, tambah satu lagi di sini guys, sales, kita ubah di sini, formatnya, value settings, ya, show value as, atau sorry, gini aja, show value as percentage from google, nah, oke, jadi, ini tuh, 70%, 38 juta, jadi 70% ya guys, kita, koma lagi guys, koma, agak panjang, ke sini, get people data ya, enter, ingat ya guys, kalau kita tarik ke sini guys, masih datanya sama ya, mengapa sama? karena, linknya ke sini, maka kita ubah menjadi ke, sini ya, ini ke alpha store, oke, ini ke alpha store, kita lihat ke beta store, alpha store, kita ganti menjadi, ke, A2, ini alpha store, kita lihat, ke A2 ya, kalau kita tarik, nah, sama kan ya, cuma kan ini acak adut ya guys, kita ubah, ini text, jadi get people data ini text, text ya, sini, koma, koma, kita kasih, dalam petik dolar, 0, koma, 0, untuk kurung, hasilnya adalah, kurung sini, enter, ini kalau ingin menjadi percent, ini caranya guys, text, ini, tolar, sorry, 0, titik, 0, 0, percent, enter, oke, ada yang lupa, jadi guys, sama kan, itu cara mengambil data tadi, jangan lupa, ini, klik, lihat, sini, fillnya, kita hilangin, no fill, berarti transparan ya, oke, udah jadi ya, oke, kita intip lagi guys, ini udah, 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 oke, tinggal, kita pindah-pindah dulu ya guys, ya, kita bikin ini dulu, garis dulu ya, kita klik dashboard, 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 kita pindahin dulu apa, pie-nya dulu ya, pie-nya pindahin, caranya adalah, ini dulu ya guys, ctrl X, dan ke sini dulu guys, yes, lalu, ini ctrl X ya, alias cut, oke, kita pindahin dulu di sini, kurang oke, kita kecilin, kita kecilin, kecilin, berarti, di sini, gitu cuy, oke, lihat, yang warna biru itu yang besar ya, berarti ini kita, kita ganti biru, sorry, ini kita ganti biru, ini kita ganti, ini, yes, ini bisa ketahuan kan, kita close by chain, lalu apa lagi guys, apa lagi ya, mungkin ini kita taruh di bawahnya aja kali guys ya, akan bawahnya aja lah ya, bawahnya aja, sini, yes, nice, kita intip lagi apa, sales by chain ya, sales by chain, put line ya, tarik, support, oke, tarik ke sini, oke, udah, apa lagi, lagi guys, kita intip lagi, perlu apa, oke, plus slash by category ya, plus slash by category, oke, x, dashboard, sini, plus, sini guys katanya, oh, salah, by category, ctrl x, intip lagi guys, perlu apa sih, oke, oke, understand, understand, berarti, cuma plus yang gini doang ya, perlu apa lagi guys, perlunya ini, report by manager, oke, kegedean kayaknya ya guys, kita kecilin dulu, kita kecilin dulu, sama juga kita kecilin dulu, juga sama, ini kita laikin ke atas, oh, kurang tinggi guys Oke jadi dulu berarti perlu kayak tadi ya digeser sini juga kesini tarik sini guys ya oke segini ya Oke lalu kita ke mana ya takin dulu dikit ya lihat ini ya setelah total entrant by state selah total per provinsi maka kita perlu adalah data provinsi ya oke kita move provinsi kita ganti ini show field list nah ini kita buang kita perlunya provinsi kita perlu provinsi data sel setiap provinsi ya guys nah kita pingin muncul semuanya maka kita ketik field settings show item with no data agar apa agar muncul semuanya ya dan kita rubah ini menjadi alfabetis ya ketik disini guys short oke tinggi sama satu ya short A to Z nah jadi dari balik dulu ke Banten ya lalu ke semut gitu selanjutnya kita copy lagi disini guys di ujung sparkline ya sparkline ya buat apa? buat trend tiap provinsi sparkline ini balik sudah ada tinggal kita perlunya tanggal kita cek sekali lagi perlunya apa sih ini kita perlunya oh oke data old chain ya data pergerakan old chain tanggal kita perlu tanggal disini guys tiap ulangnya kayak gimana ya oke kita perlu tanggal disini guys ya tanggal kita klik disini group group kita perlu month and years kita perlu month and years kalau month-nya doang gimana oke ini month and years sekali lagi biar muncul ya group year-nya juga perlu ya dan ingat ya hilangkan grand totalnya caranya dengan the sign grand total kita hilangin off grand total off subtotal do not show subtotal yes ini dia pergerakan ya pergerakan ini untuk chain-nya disini jadi ini untuk semua chain di Indonesia kita copy sini oke kita copy sini oke disini kita pilih klik dua kali alpha store disini kita pilih beta store dua kali oke ya itulah oke kita ke dashboard biar gampang saya geser dulu ke sini ke provinsi oke sama dengan ya provinsinya disini lihat bali ya a2 sampai sumut intip sekali lagi intip sekali lagi intip intip oh ini oke chain ada keterangan ya jadi tulis sini guys ini provinsi cells oke sama dengan lihat datanya pasti sama semua mengapa? karena referensinya ke Bali maka kita lihat aja guys balik sini lalu ke sini oke kita kalau saya pakainya ke currency ya currency saya pilihnya ke US dollar ya US dollar oke seller seller sudah ada lalu kita pengen lihat ini old chain ini alpha store di beta store bagaimana sih? gitu ya dua kali sini biar muncul oke gimana sih caranya dengan salat ke sini spark line kita klik insert line ini ya lalu ketik-ketik ini spark line oke sampai kolom Y kolom Z aja ya Z oke oh jadi mengapa pakai sampai kolom Z ini kan lihat ini kolomnya sampai kolom T kenapa sampai kolom Z biar ada spasi di sini ya sekarang ke alpha store guys untuk ini lalu ini kan ini kan gak ada data ya guys sekarang gak ada data tetap muncul kan sampai ke Z aja enter oke range is not valid why not valid oke oke karena saya sampai Z mestnya sampai 26 maksud saya sampai 27 tuh biar sama sumut harus masuk klik oke sumutnya tadi gak masuk lagi klik insert line ke Z oke lihat beta store itu warna apa orange ya kalau ini warna biru kalau ini warna hitam ya harus sama oke inilah guys bisa aja nanti ketika di filter ini gak ada datanya maka oleh karena itu if provinsi sama dengan gak ada data maka kita pilih ini kalau ada data sorry kalau ada data copy oke begitu pula ini bisa aja sebetulnya nanti error ya maka kita tulis aja if error error maka kayak gini ya oke klik oke nah oke intip sekali lagi kita geser lagi guys ya move ke mana ke ini seat 2 oke kita pinginnya kayak gimana pinginnya kayak ini hitam ya test of out provinsi kita kasih kita kasih hitam ini warna white ya apa lagi ini state oke ini udah sebetulnya guys tapi kalau pakai kalau pakai 10 kalau pakai 10 gimana ya atau 9 atau 9 lebih enak mungkin ya ctrl z ctrl z mungkin 9 lebih bagus ya oke 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 nah kita insert sekali lagi guys insert ya buat apa buat ini guys listnya kita pakai ini kita gedein sedikit kita gedein sedikit oke tulisin sama saya aja ya atau PT sukses mandiri kelas dashboard terpengah terpengah ya lalu kita ganti c c gue ui yes ganti menjadi 20 15 oke sampai mana sampai sini oke oke kepanjangan oke lalu kita insert ini guys insert kotak 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 oke oke copy disini kita klik kanan di text alfa store oke kita copy disini lihat kotaknya berapa 9 coba tengah kayaknya guys ya pastor ininya kita no fill ininya warna white oke ini kita jangan ada jangan ada outline ya no outline gitu copy lagi paste paste beta store ganti ke oranye ya oke done ini outline ya no outline oke done jadi setelah itu kita kasih yang namanya adalah insert apa insert slicer klik disini slicer oke berdasarkan financial years berdasarkan provinsi basarkan manager klik oke misalnya ya disini ya tarik ke atas disini lalu copy seek linknya ini kita atur report connections ke semua ya oke oke sama diulang ya satu-satu ya report connectionsnya ke semua oke 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 sama juga ini oke 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 langsung lagi oke udah lalu kita ketik satu chart disini insertnya insert timeline ya tanggal selesai kategori mantap lagi kan oke mantap mantap jiwa guys ini kita atur lagi guys saya kita cek sekali lagi options report connectionnya mana oke kesemua ya oke mau ganti warna juga boleh guys ini view-nya view-nya gridline kita hilangin ini kita hilangin ini kita hilangin lalu ini kita disini taraah inilah dashboard kita ya kita coba ya kita ketik ini yang dapet kan cuma ini doang kita angka ini guys berubah semua guys jadi disini sudah kan guys oke ini gak ada oke oke saya cek dulu disini mengenai sparkline-nya guys ya sparkline oke saya cek disini saya show people data oke yang disini saya klik dulu terus setting show item data ya oh jangan gak gak bagus lah gak bagus kayak tadi aja udah oke ke dashboard lagi guys taraah yes jatim doang klik jatim doang jatim doang ya x jatim doang ya nah ini jatim doang oke ini kaninya melky oke taraah jadi guys oke saya tambahin dulu ya oke ini error karena kenapa error karena saya gak bikin rule-nya ya maksudnya saya bikin rule-nya sini if error gini ya if error dia gak ada oke karena ini lebih baik saya tambahin satu lagi oke oke saya muncul lagi guys show tab ini ini provinsi saya ganti aja ya dengan products kita klik sekali lagi atau yang mana aja kita insert in slicers product atau kategori yes kategori oke kalau kita ingin lihat dua ini dua kategori saya tutup lebih ketik gitu ya oke done dan sudah selesai ya guys terima kasih telah menonton video ini ya mudah-mudahan video ini bermanfaat